Hai Besti, balik lagi di channel aku Oke Besti, di video kali ini aku mau bahas cerita horror tentang Terror guling yang berubah menjadi penampakan yang sangat menyeramkan Mau tau gimana ceritanya? Oh iya, buat Besti yang belum subscribe ke channel aku ini Langsung aja klik tombol subscribe-nya ya sekarang juga, oke? Suatu malam, aku sedang menelpon temenku bernama Pia Kami mulai menelpon saat jam 11 malam Aku melirik jam rinding di kamar kosko, sudah jam 1 lewat Terkadang gibah bagi wanita itu menyenangkan, sehingga membuat tupa waktu Aku teringat akan mata kuliah pagiku besok Aku bilang pada Pia, Pia udahan dulu yuk Aku ada mata kuliah besok pagi, diajarnya sama Pak Yus pula Kalau telat mampus aku, ucapku kepada Pia Pia mengiakan, seolah mengerti betapa galaknya dosenku pagi itu Yaudah, dadah Pia Gulingku sudah mau ngajakin ngapel nih, candaku Pia tertawa, hati-hati dengan ucapanmu, ledek Pia Setelah mengucapkan dadah berkali-kali, akhirnya sambungan telponku putus Aku membaringkan tubuhku di kasur dan menarik selimut hingga dadah Aku membuka ponsel, ingin bermain sebentar, sebelum akhirnya rasa ngantuk menyerang mataku Aku bergelung di bawah helimut, memeluk guling empuk yang menemaniku selama aku tinggal di kos ini Perlahan aku memenjamkan mata, mulai membuka kilas-kilas mimpi di dalam bawah sadarku Tiba-tiba, aku mencium bau apa ini? Aku mengendus, mencium bau pandan yang menyeruak banget di dalam kamarku Sejak kapan ada pandan di kamarku? Aku sangat malas membuka mata karena udah ngantuk banget Aku duduk di tepi kasur, berniat untuk minum air seteguk dua teguk Aku kembali ke kasur lalu mencoba tidur lagi Bau pandan semakin parah, seolah bau itu berada di dekatku Aku menutup hidungku dengan gulingku Tetap positif thinking bahwa bau pandan itu berasal dari musang pandan yang mungkin ada di atap Bau banget sih, bikin mual aja Decakku kesal Musangnya ada berapa sih? Satu, dua, kenapa bau sekali? Aku mau memanjamkan mata lagi Saat aku merasakan bulu kudukku meremang, pikiranku mulai kalut, tidak tenang Astaga, berpikir positif dirak, berpikir positif Hawa dingin menusuk leherku, seakan belum cukup membuatku ketakutan Aku merasakan ada sesuatu memperhatikanku dari jauh Aku berusaha buru amat dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut Aku seakan ingin mati dari dunia ini Ketika selimutku ditarik paksa dan melihat sosok tinggi seperti guling yang tersenyum lebar Memperlihatkan mata bolong, wajah berdarah, benanah, dan belatung di mana-mana Sosok itu tersenyum begitu lebar, seolah merupek wajahnya sendiri Aku yakin, aku pinsan setelah sosok itu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah aku lupakan Dia berkata, aku nungguin loh dari tadi Kita kan mau jalan Aku langsung pinsan dan tak sadarkan diri Semenjak itu, aku lebih menjaga lisanku Selamat menikmati